Halo guys, selamat datang di showroom aku Udah lama yang gak showroom Maaf ya, lagi sibuk dengan diri sendiri ya Lagi sibuk dengan diri sendiri Gimana kabarnya, kabar aku baik guys Terima kasih yang sudah bertanya kabar aku Ini aku bukannya pucut ya Aku memang gak pake lip tint dan lain-lain Alis aku juga bukan botak ya guys ya Lain-lainnya memang kayak begini bentukannya Aku Sebenernya aku sebenernya berpikir mager untuk makeup gitu kan Terus kayak, aduh barang makeup gue juga sampe nih Aku pengen unboxing barang makeup Jadi kayak, yaudah gak usah makeup Sekalian liat-liat barang makeup Terus nanti coba-coba gitu kan Jadi aku tidak makeup dulu Maafkan wajah saya Yang seperti bangun tidur Dan kantong mata yang Tidak diperindah Kantong mata yang apa adanya Btw, kalian udah terima PM aku belum PM aku udah masuk Belum Sebenernya aku baru Baru kirim ya Abis aku baru kirim Terus aku langsung kayak Eh, bedah lah gue showroom aja Bosen banget Kayak nunggu 30 menit lagi gitu Kita dapet kastil guys Dari Kak Aris Eh, ini Kak Aris yang ini guys Yang biasa di goplay Ya, 3, 2, 1 Makasih, makasih, makasih Miao Thank you Kak Aris Oh iya Aku juga kayak pengen Tacap kuku aku deh Jadi kayak pada rusak gitu Nanti daya sekalian Jadi kukunya panjang Ini masih pendek tau Biasanya tuh aku lebih panjang Daripada ini Ini masih pendek Pendek Biasanya tuh aku lebih panjang Ini kan aku Waktu pendek Aku pakein kutek Jadi kayak Pertumbuhannya tuh Lebih lambat lagi Dari biasanya Ini kuku aku lagi jelek Nanti aku pengen Tacap lagi pake kutek Ini nanti aja Nanti aku pake kutek dulu Ini nanti aku hapus dulu Abis aku hapus Terus aku diemin dulu Sampai panjang Soalnya karena pake kutek Jadi pertumbuhan kukunya lambat Emang ngaruh-ngaruh Soalnya kan Kalau kutek itu ada bahan kimia-kimianya gitu kan Jadi memperlambat pertumbuhan kuku kita Gitu Ko Ko Xiaomi mana nih ko Xiaomi Dia lagi showroom Xiaomi Mau Papaku Ayo Xiaomi Ya aku minta Xiaomi Sampai papaku Misalnya papaku juga pake Xiaomi Jadi kita tuh Satu keluarga Emang Xiaomi lovers Mama aku juga pake Xiaomi Papaku juga pake Xiaomi Karena Xiaomi tuh Kayak Enak aja gitu Affordable banget gitu Dari kualitas Kuantitas Dan harganya itu Paling Top Bener sekali Xiaomi the best Siapa disini yang pake Xiaomi Tapi jujur tau Bahkan ceci aku rekomendasiin pacarnya itu Pake Xiaomi Jadi iPhone-nya disuruh ganti Jadi kamu pake Xiaomi aja Di Xiaomi aja tau Gini-gini-gini Kocok kan ceci aku Karena memang Ceci aku sudah berpengalaman Dengan Xiaomi Jadi Dia merekomendasikan Pacarnya itu Tapi gak tau pacarnya Nurutin atau enggak Hei kak Kodelon Weh 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 gila Itu kita dapet bulan ya Itu apa sih Itu bulan dari Dari siapa Itu bulan Ape disco Koko Koko sini Kasih liat Tato tangan Koko Dia pengen liat Gapapa tangannya aja Ini guys Koko aku tato ada banyak Sini ya Banyak banget kan Badan Jadi guys Kalian jangan macem-macem ya Sama aku Sama koko aku Ditatoin gratis Maksudnya gitu Maksudnya gitu guys Tato it's art Bukan berarti Tato itu Orang tatoan buruk Gini-gini Gini Ternyata big mouse guys Koko aku big mouse Ya makanya Waktu kemarin tuh Aku jadi yakuza Karena itu dia Keturunan Ke Satu tuh Koko aku itu keturunan Eh jangan ke satu Koko aku itu keturunan Keempat Yakuza Makanya aku Keturunan ke delapan Ini aku jadi bos yakuza juga Diturun-turun-turun Dari koko aku Tapi bedanya Koko aku gak cedera Kalau aku Mungkin karena aku tuh Masih kecil kan Terus kayak Udah di Udah di Ajak perang Sama gangster-gangster gitu Jadi belum terlalu berpengalaman Udah Diajak Berantem sama gangster lain Jadi Mudah cedera Tapi aku cukup berani loh Sanggar tujuh turunan Iya Keren kan Bahkan koko aku tuh Ini tau Dia Yang nato-natoin Yakuza lain Gak kan ini beneran Seriusan Koko aku yang nato-natoin Yakuza lain juga gitu Ditatoin sama dia Ini tandanya Kalau misalnya Lu udah ngelawan Geng ini Dapet Tato ini Gitu Mie goreng tolen Langsung salvo Kelaper ya Padahal Gak keliatan merek Gitu nya loh Padahal cuma tulisan Mie goreng Dan itu pun kebalik Emang the best sih Mie ini Yang tadinya Hanya dua rasa Tiba-tiba Miliki banyak rasa Aku tadi baca tuh Tweetnya Soalnya aku follow Aku follow Twitter Mie ini Kayak mereka Ngetweet dengan kebanggaan Awal-awal Hanya memiliki dua rasa Sekarang Mereka memiliki rasa masing-masing Widi Widi Iya banyak Widi Banyak Aku gak mau prank-prank Gak boleh ngeprank-ngeprank lagi guys Bahkan kata prank join karaoke gak sih Bahkan kata prank di Youtube Sudah tidak Dianjur Ya itu Kayaknya ini suara papa aku deh Udah coba ngeprank aja guys Jangan guys Gak boleh ngeprank guys Ini dia Jadi aku pesen makanan itu ini Jadi aku pesen Jadi kita lihat dulu Apa pesen anak Ya guys ya Ya ini sebenarnya makan malam Cuma kayak kecepetan gak sih Tapi gak apa-apa sih Biasanya juga aku Makan bisa sampai Pagi makan siang makan sore makan malam makan gitu ya Jadi gak apa-apa kali ya Kita makan sekarang Jadi Ya ini tuh wrap salad Tadinya tuh Kalau misalnya kalian yang subscribe PM aku pasti kalian tau Tadi aku soalnya nge-PM dulu aku bingung aku tuh pengen pesen apa Tadinya itu aku pengen masak mie instan seperti biasa Pake topping sawi, sosis, bakso, dan teman-temannya Ya aku mager gitu guys Kayak bener-bener lagi mager banget gitu Terus aku kepikiran Tiba-tiba kayak Mulutnya tuh kayak pengen makan wrap salad gitu Kayak roti-rotian Gitu-gitu deh Terus akhirnya aku pesen deh wrap salad ini Terus pengennya yang ini Pengennya yang merek dari sini Lagi pengen aja Soalnya yang ini enak Gak deh sih aku suka Jadi kita pesen Tadi aku pesen Hail chaser wrap with roasted chicken breast and Banana walnut cake Oh, banana-nya aku pesen 2 Walnut cake Cake banana-nya aku beli 2 Sama Hail chaser Wrap salad-nya itu Ayo guys, kalian siapin makanan kalian Ini kita buka ya Kita makan bareng Ini dia Ini mau tog gak sih Ini bolunya mahal tau Tapi gak tau sih Dengan harga segitu Normal-normal aja Cuma satu slice Ini soalnya nih sehat Dan ini wangi Dan ini enak Dan ini enak Aku beli 2 Satu buat papa aku Satu buat aku Tapi gak tau ya Mungkin ini Tapi kalau menurut aku agak pricey sih Guys Cuma satu slice gini doang Tipis bet Tipis betipis Tipis betipis Ya Papa aku dengan tetangganya Lagi Dengan temen-temennya Lagi Ini harganya Ini harganya Harga 25 ribu guys Segini doang guys Setipis ini 25 ribu guys Kalian bayangin Kalau menurut aku sih Agak lumayan pricey ya Tapi gak tau juga Kalau menurut kalian Ini terbuat dari Bahan-bahan yang enak Bahan-bahan yang enak Dan sehat Jadi Kayaknya ini worth it guys Karena bahan-bahan yang sehat itu Mahal Dan ini sangat lejat dan berdiji Karena Sudah dikopet-kopet Di kongserang-kongserang Ngemakai kacang walnut Dan ini Wrap saladnya Jadi worth it atau enggak Kalau menurut aku Ini Dengan setipis ini Belum bakal aku bilang worth it Nanti Tunggu aku makan Padahal aku Sering banget Pesen salad ini Dan Pesen ininya Aku sering banget Kita review Widih Ini besar banget guys Ini seperti bantal guling Ini kalian bisa tidurin Dendin bantal Dendin guling Kalian peluk Dan ini sangat lejat Dan berdiji Enggak guys Aku kira tumpah Dan kalau misalkan Salat ini sih Sudah terkenal dengan Harga yang Pricey juga Tapi memang dia Kualitasnya Dan Ya kualitas Bahan-bahan Dan rasanya Sudah pasti Lejat Dan sangat bergiji Jadi Harga segini Menurut aku It's okay lah It's okay Masih Ya masih okay lah Karena bahan-bahan Bahannya ini Tidak bisa kalian dapatkan Di pasar Di pasar-pasar Sayuran biasa Paling ini Dapetnya di Kayak Di Supermarket Seperti Seperti Gendong bayi Ya guys Ya udah Kita langsung aja Buka Nanti aku kasih tau Harga Makanan-makan Makanan-makanannya Di ending video Ya guys Maksudnya Kalau misalnya Aku udah abis Dan kita review Bersama dengan Harga Dan rasanya Juga Jujur Ini Gede banget Ini Kayak Semuka Aku Bener kan Semuka Semuka Bener-bener Semuka Ini Gak Muat Jadi kita Makanan Harus Kecil-kecil Oh ini Bisa jadi Angkat Barbel Gitu Guys By the way Aku udah cuci Makan Eh Cuci Makan Aku udah Cuci tangan Banyak Ngomong banget Sidi Ini Bisa Dijadiin Barbel Guys Dan Tahan Aku Bisa Berotet Seperti Koko Aku Guys Kalo Misalkan Aku Lupa Cuci Tangan Juga Gak Apa Karena Itu Sesuatu Yang Lejap Dan Bergigi Mari Kita Berdoa Dulu Amin Memang Harus Dikise Dulu Kalo Aku Begitu Tau Aku Seren Bacu Makanan Terima Kasih Guys Untuk Disco Nya Dari Karnadi Arigatogosumash Itadakimasu Salamak Semita Amnyam 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 Dernama Tenskisus Enak Seperti Biasa Aku Suka Ini Juga Salat Ini Karena Salat Itu Wangi Karena Bahan Bahannya Bersih Dan Iya Pokoknya Bahannya Bersih Dan Fresh Jadi Itu Wangi Terus Kayak Dressing Nya Itu Ngebuat Wangi Juga Sih Makan Pahala Orang Terus Aku pegang Dini Aku Jarang Banget Pesen Salat Mereka Yang Bowl Salat Bowl Itu Aku Jarang Pesen Karena Aku Gak Suka Yang Kayak Dominan Sayur Gitu Aku Sukanya Roti Rotian Kayak Gini Jadi Kayak Gak Gitu Berasa Makan Sayur Juri Seminggu Ini Aku Kayak Baru Makan Sayur Sekarang Bahkan Sebulan Ini Belum Makan Sayur Baru Sekarang Makan Sayur Lidah Aku Sudah Mayil Ayo Makan Salat Sayuran Soalnya Aku Anak Roti Banget Jadi Pemakan Sayur Kayak Gini Baru Aku Suka Sebenernya Suka Tapi Sayurnya Digaduin Saru bayam Saru kangkung Aku Suka Tapi Aku Gak Bisa Masak Mama Aku Bisa Masakin Tapi Mama Aku Sibuk Kerja Gitu Kan Sand Suka Suka Hoy Suka Pemiru Suka 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 Terus ini aku gak tau sih sebenernya Kayak ada bau smokey-smokey-nya gitu Entah dari dressing-nya Soalnya ada dressing yang namanya smokey-runch gitu Atau enggak dari chicken, chicken roasted-nya kali ya Jadi kayak ada aroma smokey-nya gitu Aku suka banget Shop-nya nangis gak dimakan Dimakan sama yang lain Back soundnya asik banget ya Tau kita lagi di kondang, tau bener Makan di kondangan Makan Makan Bener guys, kayaknya ini kalo misalnya pake sauce kayaknya enak Tapi aku kini gak ada sauce tuh Ini hajatan siapa ini? Gitu kamu bisa habis? Bisa Aku kalo makan salad ini selalu habis Lampasnya berasa gak sih ya? Sebenernya berasa, cuma kayak Rasa yang Yummy Kayak gak terlalu micin banget Tapi Tapi berasa gurunya tetep gitu Jadi ini sangat lejat Kalian lihat kulitnya tuh kayak Di Kongsreng-kongsreng Dan ini kalian juga bisa kopet-kopet guys Dan rasanya sangat lejat dan bergiji Oh 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 Ini enak banget Kayak rasanya tuh Ini kayak Enak pokoknya Ini yang rasa hellchaser Terus With Chicken roasted gitu Oke kalian harus coba ini dan ini sehat Dan ini bikin kenyang Kayaknya sih Kayaknya kan banyak Worth it dong Worth it banget guys Jujurnya worth it sih Soalnya gede banget Jadi ini worth it Hmm 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 Jadi Ini aku beli di Salat Tunggu dulu Tunggu dulu Totalnya itu Totalnya itu 126 Hmm 126 guys Jadi kalo menurut aku kayaknya Worth it worth it saja Karena Satu ini gede banget Kedua isinya banyak banget Ketiga Rasanya itu Enak dan fresh Jadi Segar Terus bersih juga Apa sih kelihatannya Jadi Ini enak Hmm 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 Kalian jadi pengen Hmm Hmm Silahkan makan Silahkan makan Silahkan beli Ini isinya ada Ini isinya ada Ada cheese Permesan cheese Eee Rosted chicken Selada Hmm Hmm Ada Hmm Kayaknya Apa ya Gatau sih Aku Gatau Oke isinya banyak guys Tidak cuma daun doang kok Tidak cuma daun doang kok Tenang saja Hmm Nanti biasanya Kayaknya udah kelar Karokeannya udah habis Waktunya sudah habis Bisa pilih isi gak? Kayaknya bisa deh Bisa 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 yang kayak Eee Make on Your own bowl sendiri Make your own Wrap sendiri Bisa bisa Jadi misalkan kalian gak suka donat Eh gak usah Kenapa pikiran Donat ya? Astaga Dia Angelia Thank you Kak Rizky Untuk diskonya Astaga Maksudnya Kalo misalkan kalian gak suka Tomat Tomat Kayak di otak aku tuh tomat Tapi kenapa donat ya? Kayak aku Banyak pikiran guys Aku lagi banyak pikiran Sepertinya Widih Mikirin donat Hehehe Hehehe Donat sama tomat Sama-sama At Sama-sama Sama-sama At Sama-sama Hmm Hmm Enak Enak Hmm Aku suka Nanti kita ini ya Bentar Besti Besti aku Besti aku Apa ya? Apa ya? Tidak 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 Seempat Itu Tidak 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 Buat ya guys Mau ke rumah sorean Sekarangnya deh sore Maleman Bener-bener kawan-kawan aku Lanjut makan aja guys Tidak usah hiraukan mereka Oh Ini ada Rotinya juga Kayak ada Apa ya bener Kayak croutons gitu Aku gak tau cara ngomongnya tuh Gimana Ada rotinya nih Jadi kayaknya kenyang aja Soalnya luarnya udah kayak Wrap salad gitu kan Carboidrat Terus dalamnya ada rotinya juga Aku pernah lihat nih SR kayaknya Apa Emang bisa SR rekaman Terus di showroom lagi Oh iya Kemarin tuh Aku sama Elisma Maka Jinan Kayak nyari-nyari Di tiket konser gitu kan Tapi yang just tipnya Soalnya Kalau misalkan war tiket Kayak gitu Sulit banget Sumpah sulit Sulit banget Jadi aku Kak Jinan sama Elie Nyari just tipnya gitu Nah Tapi aku belum ketemu Kayak orangnya Aku chat gak dibalas-balas gitu loh Sedih ya Kalau Elie sama Kak Jinan Kayak udah dapet gitu Orang Yang jasibnya Aku udah cek orangnya Tapi gak dibalas-balas Sampai sekarang Mungkin kayak dia Yang ini ya Kayak Kebanyakan Slotnya Jadi udah abis Jadi yaudah Gak usah balas aku Kali gitu Kayak Sepan aja Kalau ditem Jangan dong Jadi kayaknya Akan dicat Sama member Jika tiwede Ini sisa setengah Tadi sampai palak kan Ini sisa setengah Sekarang Ini enak Dan daging ayamnya Itu banyak banget guys Jadi kalian tidak rugi Daging ayamnya banyak Terus Ini kayak lagunya guys Saya dengar suara ketok-ketok Gitu gak Itu lagi Seperti biasa Membangun Sebuah rumah Untuk binatang Ini ya Ini isi banyak Jadi kalian tidak perlu Jadi kalau menurut aku Ini worth it Dengan harga Situ Terima kasih Sampai już аемся Kiit Tarkan Dan Nih, ini ada kuning telurnya nih Keliatan gak sih? Ini ada telurnya juga Ini bener-bener percampuran Banyak protein dan serat Jadi ini sehat Ini chaser salad gitu Ini paket aku guys Ini udah aku Memperlatin pake hand sanitizer juga Jadi don't worry be happy Enak Farah enak banget Makin kesana makin kesini enaknya Isinya bener-bener setebal ini guys Kalian liat Jatuh segala lagi Pasti kalian mau minta ya Jujur kalian Jujur kalian Kalian mau minta kan Bener-bener kalian Kita makan Jujur kalian Mungu 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 Temen aku rendah buat Tuhan Yesus Iya deh nanti Kesitu ya beli minyak gue dong By the way 65.000 5 liter Yaudah ye Ada ada aja Dia Bawa aja Kalau 65.000 75.000 5 liter murah atau mahal Ini temen gue sebenernya dia ke rumah gue pengen ngasih kado Apa jualan minyak nih gue liat-liat Jualan minyak deh Bener Ini siapa yang ngetel Iwana Falls Apa aku sama temennya Murah Oh murah Yaudah gak apa-apa kalau gitu Good night Aduh bagian yang Bagian yang kayak Terlalu lama ke roasted gitu Jadi enak banget Kayak ada bagian yang overcooked gitu Jadi kayak Enak Roti dan daging ayamnya Jadi kayak agak scrunch gitu Sebel banget parah Kita Sambil ini aja ke sini Unboxing Dia pernah makan lotek-lotek tuh apa Hmm Cemi Ya guys aku Pasti kalian semua kaget Aku baru pertama kali Cobain kerak telur itu sama tempen Belum lama ini Karena teteh kayak beli kerak telur Dibawa ke teater Terus aku kayak ngeliat Terus teteh tanya kan Kayak Deh kerak telur nih Terus aku bilang Iya teh kerak telur Kamu pasti sering makan ini Terus aku bilang Nggak pernah makan Aku sampe saat itu Aku belum pernah cobain kerak telur Terus kayak tempen kayak kaget gitu Hah Gila masa dia belum pernah cobain kerak telur Lu orang Betawi apa sih Blah 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 Belum pernah cobain emang Kayak sering ngeliat tapi Apa aku waktu dulu kayak sering beli Tapi aku kayak Cuma ngeliatin proses masaknya doang Soalnya proses masaknya tuh Kayak ada rada unik gitu loh Kayak dia nasi Terus dimasaknya kayak jungkir balik Jungkir balik gitu Terus pake abon Kesaatu pake abon Aku tuh gak suka abon Jadi aku kayak Ya gak cobain Jadi aku Jadi aku Cobain kerak telur Waktu kemarin dikasih Tempen cobain Oh abon Abon Amin Buah 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 Ping Blackpink Oh my God I love ping Wow So so cute Ini lucu banget Jadi sini ada eyeshadow palette Ini warna pink Ini lucu banget Dan aku Abis beli eyeshadow palette Aku beli ini eyebrows I think Waterproof Bukan, ini eyeliner guys Lucu banget packagingnya So gemas Packagingnya itu sangat expensive Keliatannya terus kayak bisa dirobek disini Eyeliner Dan Aku beli eyelinernya ternyata Dua Kenapa aku beli dua Yang ini eyeliner yang brown Ini yang black Ini ada tulisan blacknya disini Keliatan gak sih Black and brown eyeliner Aku beli dua Setelah itu aku beli Amanitch Oval gitu Bentuknya ini lucu sekali Oval gitu Kece banget bentuknya oval Semuka aku lagi Oh ini lasting moist lip balm Ini lip balm guys Sebenernya aku udah ada lip balm yang warna pink waktu kemarin kan Cuma Cuma Karena ini gemes gitu Warna pinknya ini juga gemes Jadi aku kayak Yaudah beli aja Dan Aku ada beli ini Ini apa? Concealer Oh ini concealer Lasting matte concealer Packagingnya sama kayak yang Ini Modelnya Tapi ini lebih besar Dan ada cantelannya gitu So cute Semuanya pinknya Aku gak mau buang giniannya deh Terus ini kayak warna pink gitu Dan aku beli ini Wow Ini itu Pro Touch Makeup Best Primer Oh ini primer guys Ini primer Kalau gitu kita makan dulu Lagi Haha Hmm Hmm Kayak sayang wadahnya bener Sekarang kita buka Gak habis-habis deh Karena banyak Aku suka makan yang kayak gini Yang habisnya lama Tapi memang ke satu Aku memang kalau makan lama Waktu yang mukbang mie kemarin aja Aku makannya lama Terus kakeknya kayak nungguin Jadi makannya bisa langsung Blak-blak-blak gitu gak Gak bisa kak Aku makan banyak Tapi lama Makannya Gak bisa dibuka ya Bisa bikin kenyang ya Iya katanya kalau makannya lama Bisa bikin kenyang Tapi tergantung makanan juga Kalau misalkan makanan yang kayak Mudah dimakan Dan Dikit Porsinya kayak Aku bisa abis duluan Cepet duluan Tapi kalau sama kak Gita Kak Gita makannya slow Cepet parah Dia makan apannya Cepet slow Dia duluan yang abis So pretty Wow Look at this guys A shadow palette Kita buka ya Ini bagus banget Oh my god Packagingnya lucu Pink Pink gitu Aku suka banget sama produk ini Karena ini warnanya pink Semua Karena merek ini semuanya tuh Warna pink Aku suka Wow Aku sangat suka sekali Karena semuanya pink Oh my god I'm so happy Kayak apa gak salah dia beli ini A shadow ini Karena semuanya warna pink Kayak dengan Karakteristik warna pink yang berbeda-beda Beda Dan ada glitter-glitternya juga warna pink Mau cepet-cepet makeup Tapi Aku gak bakal nyoba sekarang Karena aku gak mau Hapus-hapus makeup gitu Ribet Apalagi nanti ada temen aku Pendaten Terus kayak ngeliat aku Lu mau ngapain deh Ngapain lu makeup Enggak Serupa suka gue dong Aku suka banget Jujurnya aku suka banget ini Dan Kita makan lagi dulu Ini makin ke bawah Makin Ke atas Makin enak Aku bakal abisinin lu deh Makin enak Gak tau aku di depan Lagi ngapain Lagi buat apa Kenapa? Kenapa? Pake mata aku kenapa? Ini baru tau The new one Aku beli dua Tapi modelnya sama kayak gini Kocok ya Cuma karena bingung Mau yang ini atau yang itu Jadi beli dua-duanya Padahal modelnya sama Memang bodoh ini Kenapa aku gak beli model yang lain Gak tau lagi Gak tau lagi aku gamen di study heart Gak tau lagi aku gamen di study heart Kasih tau aku gamen di study heart Kasih tau aku laut deh Kirin fotonya Dia itu pedas atau gak Ini gak pedas sama sekali guys Bener-bener gak pedas sama sekali Jadi kalo misalnya kalian Gak bisa makan pedas Silahkan beli ini Karena ini sehat Dan gak pedas Itu anak-enak Oh kata aku sih ini enak Enak, lejat dan beli ini Ada roti-rotinya Eh nanti kita kapan-kapan karoken Kapan-kapan Ya bolu aku kedudukan hampir saja Hampir jadi bolu penyet Iya Liat Tadi semuka Sekarang saya segini Dan ini isinya tuh Kayak masih banyak banget Gitu Tapi kalo misalnya Beli ini worth it sih Karena bikin kenyang Aku tau lagi ini Wih Tetap mega Jangan abisin sekaligus Emang ketampung Ketampung Oh kalo makan ini selalu abis Ini tisinya lucu Warna coklat Ada yang tau lagi nih Jadi kenapa cewek kalo makan Palanya goyang-goyang Gak cuma pala tau yang goyang-goyang Kadang tuh kakinya juga Setangannya juga Berarti kamu kurang menganalisis cewek-cewek Karena gak cuma pala Ngendong goyang-goyang Kadang tangannya juga Kakinya juga Jali lagi makan apa Jali lagi makan apa Mengekspresikan Mengekspresikan betapa enaknya makanan Dengan cara seperti ini Sekalian kalo makan enak Diam doang kayaknya Kayak misalnya makan enak kayak gini Atau gitu doang Makan banyak Kalian harus membayang-bayangkan Makanan apa yang akan kalian Yang mau kalian makan pada Misalkan Ini Kalian malam-malam sebelum tidur Kalian bayang-bayangin dulu Pikir-pikirin dulu Makanan yang kalian mau makan Terus kalian bayangin Betapa nikmatnya makanan itu Betapa Nikmatnya setiap Masuk ke mulut Suapan ke mulut itu Teksturnya Tapi kalian bayang-bayangin aja Besoknya pasti pas kalian makan itu Kalian bakal makan banyak Banyak Tapi gak tau juga sih Kalo misalnya aku Bisa-bisa aja sih Eh gak tau sih Emang menurut kalian aku makannya banyak ya Nih Tampak Maksudnya selamat menikmati karena aku suka makan aja kali ya jadi aku banyak makan itu masaknya kalau misalnya kalau udah sisa sedikit gini makannya jadi tambah sulit tapi gampang berantakan gitu kita dapat kastil dan tower dari kak ILOVEJKT48 thank you kastilnya kayak beda warna gitu ya kastil yang dari kak Ari sama kak ILOVEJKT48 terimakasih kak ILOVEJKT48 kastilnya kastilnya pasaknya bahwa habis dicat weh, emang iya, emang bisa ya keren keren cip makan banyak ga cepet kenyang, itu kesatu aku ga suka banget rasa kenyang ga suka rasa kembung, ga suka rasa kenyang karena bener ya, ga suka aja rasanya ini salad yang tadi pesen, iya saskini gak tau sih bukan jadi susah gerak, tapi kayak ga enak aja rasanya kalo misalnya udah kenyang pasti aku ganti ke cemilan karena cemilan tuh ga bikin kenyang nanti malem makan lagi, kayaknya makan lagi deh soalnya temen-temen aku dateng jadi kita harus makan lagi dan karena sekarang aku udah makan sayur nanti aku ga bakal makan sayur lagi apa sebaik hmm 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 jadi paket jadi paket hmm lanjut kita unboxing paket aku minum dulu pintar kan aku minum oke ntar ya kita cobain ini dulu nah kalau ada space buat dessert ya guys kita cobain ini dulu ya kenapa aku mengeluarkan suara itu anggap saja itu tidak terjadi ya guys ya anggap saja itu tidak pernah terjadi gara-gara aku bersuara seperti itu nih jadi kita mau cobain ini kita mau cobain ini ya guys ya ini bolu pisang walnut kacang walnut selalu enak suka bolu ketan enggak suka bolu ketan hitam suka banget enak jadi kita bakal lanjut unboxing ini lip balm lucu banget tempatnya kayak gak mau dibuka kok gak bisa dibuka ternyata memang susah dibukanya kayak by the way guys kalian nonton big mouse atau enggak big mouse kalau kata aku sih nonton karena seru banget bener-bener seru bingo kok begini ya ini cara bukanya kita review dari packagingnya wede ini dari packagingnya sih untuk dilihat mata lumayan lucu tapi dia tidak memberikan cara atau suatu site untuk membuka ini tuh gak ada gak ada biasanya kan ada tuh yang kayak di belakangnya misalkan kayak ada goretan-goretan kecil pinggiran gitu kan buat kayak gampang dibuka gitu ya kan kayak langsung diginiin letek kebuka nah ini tuh gak ada dan di depannya juga ini full yang plastiknya ini nih kayak full nempel sama kardusnya gitu jadi bener-bener kagak ada site buat kita kopek-kopek supaya lejat dan bergiji itu kagak ada aku sampai usaha kopek dan ternyata belakangnya kayak gini wede gila-gila yaudah kalau gitu kita sekuat tenaga aja pakai akal dan judi yang diberikan oleh Tuhan Yamaha Esa akhirnya begini aku paksa buka seperti ini mungkin packagingnya boleh diperbarui lagi tapi yang bener-bener bener-bener aku bener lasting moist lip balm lucu kan warnanya dan kita akan coba ini ke bibir kita cutie cutie pie lihat warnanya juga pink wangi wangi tapi wangi itu kayak wangi buat sabun cuci piring atau sabun cuci baju tapi wangi kayak sabun cuci baju atau cuci piring yang kayak rose-rose gitu kayak wangi bunga gitu kita coba ini biar kita ini aku deketin teksturnya teksturnya lebih seksturnya beda sama lip balm aku yang kemarin aku kasih tau kalian dan ini gak ada warna ya guys ini tidak ada warna begini sih enak oke baginya enak teksturnya juga lumayan gak terlalu oily maksudnya ini teksturnya sebenarnya agak thick bener teksturnya itu agak berat dikit daripada lip balm aku yang biasanya ini iya ini transparan gitu guys jadi ini tidak ada color efeknya gitu ini aku rating untuk produknya udah aku gabungin ya produknya packagingnya dan harganya aku lupa harganya berapa sih sebenarnya kita lihat aja harganya ya guys setahu aku setahu aku ini murah lebih murah dari yang lip balm aku beli kemarin kayaknya kita lihat dulu harganya tapi ini lucu aja warnanya pink gitu jadi aku punya lip balm yang warna pink dua yang satu warna berry pink yang satunya lagi soft pink gini gemas bentar agak lemot sedikit ya ini adalah lip balm cross lip wait wait tolong barang-barangnya jangan gue lari kemana-mana ya wait ya guys wait si kalian keipu kan pangan kade alah basi lo gak basi tolong ya ini dia emang emang rada kurang ajar kamu ini ini harganya berapa ya kok gak ada harganya sih harganya kok gak ada kita buka aja di tokonya mari kita lihat produknya yang ini harganya seratus ribu ini harga normalnya seratus ribu saja oke kita lanjut ke eyeliner kalau menurut aku ini worth it worth it aja ini standar aku pernah lihat gak ya standar lagi sayang banget aku pengen buka ini packagingnya sayang banget tapi gak apa kita buka aja terus kita swatch ke jari eh ke tangan kita ini sayang banget sebenarnya di buka ya blackpink blackpink ini ya kita swatches kita gores gores kita coret coret ini jadi patokala jengking ini ya guys bagus sebenarnya coba kita hapus apakah ini ke hapus tidak tidak teman-teman kita sudah kongsreng kongsrek kongsret kongsret seperti ini tapi tidak ada yang terhapus ya guys ke hapus dikit banget jadi ini ini adalah sangat bagus lejat dan bergiji oke next ini yang eyebrows ini warna coklatnya eyeliner maksudnya eyeliner yang warna coklatnya kita kopek lagi ya guys kita kopek kayak gini lalu kita keluarkan isinya katanya ini tuh waterproof easy eyeliner kita congreng congkreng lagi kita sudah kongsreng kongsreng ya guys dan ini warnanya bagus ini warna brown ini black ini brown sekarang kita kopet kopet apakah ini ke hapus kita copet copet gini tidak guys ini lumayan ke hapus dikit doang berarti ini lumayan bagus kita masukkan kesini dua-duanya aja ini muat kan muat jadi satu lalu kita coba yang satunya buang aja lah ya nyampah itu tuh nyampah nah sekarang kita coba yang concealer ini guys katanya oh iya eyebrowsnya ini tadi harganya berapa kita kasih tau ya itu eyelinernya harganya 100 ribu juga guys satunya harga normal 100 ribu juga tapi karena lagi pada diskon ini guys jadi ini murah-murah guys takopet ya guys aduh tangan aku tergelincir ini eyeliner salah yaudah primernya dulu eh jangan eh primer dulu dimana-mana primer ini primer pro touch pro touch makeup warnanya pink juga packagingnya ini lucu menurut aku oh iya packaging yang tadi ini eyelinernya bagus menurut aku gak ada yang kurang gak ada yang salah pokoknya yaudah bagus aja nah primer ini kita taruh di tangan kita misalkan eh misalkan kulit wajah kita ini ya ada lucu primernya aku suka yang kayak ini nih primernya itu bening lihat primernya itu bening aku suka kita sekalian tes waterproof nya dia terlihat memang beneran waterproof guys dan ini katanya buat nutupin pori-pori juga gitu tapi aku rasa agak sedikit oily ya agak sedikit oily tapi nih lihat jadi mengkilap gitu gak gak bisa cahayanya ini langsung tangan saya langsung nyala kayak lampu oke untuk primernya aku fine-fine aja aku oke-oke aja mungkin agak sedikit oily tapi gak tau kalau misalkan udah dipakein ke wajah kulit wajah itu gimana kapan-kapan aku bakal coba kalau misalkan aku ada kegiatan lagi bagus menurut aku kejingnya lucu dan aku suka primer yang bening kayak ada tuh primer yang ada salah satu merek aku pernah coba primernya itu warnanya kayak foundation gitu jatuhnya kayak jatuhnya tuh kayak ya pake foundation padahal itu tuh primer gitu belum nanti ditambahin foundation terus jadi kebanyakan banget gitu dan ini juga lucu banget ini ini lucu banget kita coba oh ini ada dua 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 cara buat apply ke wajahnya gitu ini ada yang pake sponge aplikatornya gitu ada dua aplikator ada sponge lalu ada yang seperti ini kita coba ini kan ini ya kita coba tutupi dengan concealer ini lalu kita ginian pake ginian coba ya coba ya lucu banget tertutup guys ya walaupun kelihatan sedikit ya kayak kayak kalau jengking oh ini ada kemerahan nih bentol tadi digigit nyamuk tertutup guys kayak ya coveragenya sih gak terlalu tinggi it's ok lucu banget aku aku suka ininya lucu banget dan dan warnanya tuh langsung menyatu ini yang aku polasi warnanya langsung menyatu ke kulit normal aku gitu kan ini bagus sekali ini kasih sebenernya biasa aja aku kayak membahagiakan diri aku sendiri aja dengan bareng-bareng makeup main sih yaudah bagus-bagus aja kok dan yang paling the best sih ini palletnya palletnya tuh paling the best kita bakal swatch yang yang semuanya dari yang ini dulu ini wow so pigmented ini geser wow 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 bagus sih buat teateran bagus yang lalu yang yang ini warna basic gini gak usah lah ya warna basic gini sama yang ini gak usah aku pengen cobain yang warna pink-pink kita taruh sini kita taruh sini wow 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 bagus semua warnanya baru yang ujung ubsi wah aku suka aku suka semuanya bagus-bagus guys kayaknya aku suka yang ini nih yang ini pertama kedua ketiga baru yang glitter-glitternya aku penasaran banget sama glitter yang warna pink ini nih glitter-glitternya aku penasaran banget kita swatches ini wow aku taruh di sini atasnya udah keliatan sih ini bagus banget gak, gak gak keliatan cuma ini hasilnya bagus banget parah gak keliatan gak keliatan yaudahlah ya gak keliatan ya guys ya kalian gak usah kepo-kepo ini enggak parah ini bagus banget gila wah gak ada obat wah gak ada obat ini bagus banget parah cocoa yang lainnya parah kita coba yang ini ini lebih kasar gitu dan warnanya lebih keliatan gak keliatan juga oh my god ini modelannya sama tapi ada oh my god kayaknya ini bagus-bagus lalu yang ketiga ini yang pink yang ini wow gak nyesel sih gak nyesel sih beli wow aku suka yang pertama sama yang ketiga yang kedua juga bagus sih dan bintangnya kita bakal cobain glitter yang ini guys ini adalah bintangnya kita ya guys kalau itu tinggal di tap-tap aja kayak langsung ada taruh disini oh kayak glitter-glitter gitu guys ini lucu banget aku suka aku suka sumpah ini lucu banget abis parah makeupnya jangan hilang-hilang lagi gak apa-apa sih hilang gistru kalau hilang itulah saatnya kita untuk beli gitu ya guys hilang dan rusak lucu kan bagus kan katakan kalian suka cepat katakan sekarang juga bahwa kalian suka gemas yaudah sih guys sekian segitu aja menurut aku semua barang-barang makeup yang aku beli sekarang itu bagus nah ini yang aku punya waktu itu kan kita coba ya guys kalau ini ada warnanya warnanya pink natural biasa juga sih dan ini wanginya kayak yang gak terlalu nyenget kalau yang tadi tuh wangi nyenget banget nih wangi tuh nyenget kayak wangi gitu kalau yang ini gak ini wangi enak antara dua yang paling bagus tetap ini tetap yang ini dan ini enteng banget gak berat kalau yang ini tuh agak berat gitu pigmentnya agak berat gitu lebih lebih berat ya ini gak apa-apa aku beli ini gak apa-apa aku tidak menyesal yaudah bagus-bagus aja pink pink tinggal aku beli poch makeup warna pink soalnya aku pengen ganti poch makeup spiderman aku mana ada sih cewek spiderman ya dulu memang aku suka spiderman sama iron man ya sekarang sebenernya saya suka sih sama spiderman dan iron man cuma sekarang aku akan menyukai pink panther karena pink panther warnanya pink sekarang aku akan suka pink panther kutek gak pink deh nanti aku pake kuteknya nanti ini dia semua barang-barang pinknya pukunya pink 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 pake kuteknya pake kuteknya dulu pake kuteknya dulu pake kuteknya aku tanyain cuman-cuman aku mau pada makan apa iya iya gitu aku mau sebenernya aku pengen ambil kutek aku ngapus kutek aku sama kita kayak kutekin aja gak sih warna pink tapi jam aku lagi warna biru soalnya baby jam warna pink kayak susah gitu bukan susah sih nyarinya di toko rumah aku belum ada jadi kita bisa cuma ada yang biru tapi aku juga suka warna biru aku suka biru pink dan abu-abu dan hitam hitam kayak gak usah ditanya ya hitam tuh gak usah ditanya pink, biru, dan abu-abu gak tau dia lucu aja warna pink warna biru warna abu-abu mungkin semenjak aku rambutnya tuh warna kayak gini jadi kayak lebih cocok sama kayak lebih bagus aja kayak baju-baju warna-warna seperti itu ini guys ya sebenarnya aku pengen touch up rambut lagi cuma soalnya rootnya tuh kayak udah numbuh banget gitu keliatan gak sih kayak numbuhnya udah banyak gitu tapi kayak nanti aja tahan-tahan gak apa-apa jelek rambutnya soalnya daripada rusak kan kalau lagi aku tidak begitu rajin ngurusin rambut maksudnya kayak super cantik diri tuh kayak udah lah apa adanya aja penting makeup kalau makeup tuh kayak semua udah gak perlu skincare gak perlu ini udah makeup lo udah nguncak bener tidak gitu sih ya sayang kan kalau rusak ya abis lah akhirnya ganti hitam lagi aja justru kalau misalnya rambut blonde kayak gini ganti hitam kayak langsung kering sekering-keringnya guys karena warna item itu kimianya tuh kuat banget gitu loh terus bleaching itu juga kuat jadi sama-sama kuat-kuat-kuat hancur deh tuh rambutnya bagus sandel makasih aku memang ya gak tau sih aku suka aku rambut rambut hitam aku suka aku rambut blonde jadi kayak udah dengar tidak kena prank kena prank bondol aku gak nge-prank loh kalian aja yang ke-prank kayak aku itu cuma foto sama bumerang biasa aja gitu kayak ya memang poni yang depan ini tuh panjang segini jadi keliatannya kayak pendek gitu kalian aja yang gampang ke-prank sama perbondolan hahaha 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 gemes ya aku terkejut kenapa kamu terkejut kenapa kalian terkejut kita sambil ngemilin ini ya sambil menunggu teman-teman aku datang abis itu aku den sadakimasu kenapa gak mau potong rambut yang kayak dipotong aku aku udah kenyang banget rambut pendek guys aku dari kecil sampe aku kelas 3 SMP bayangin aku tuh bondol terus aku pendek terus rambutnya jadi kayak udah kenyang rambut pendek rambut pendek kalian liat kan waktu foto aku kecil yang waktu aku corung rambut aku pendek bondol gitu bahkan kalian kira aku cowok sampe SMP kayak rambutnya pendek mulai sampai kelas 3 terus SMA aku memutuskan untuk yaudah panjangin rambut aja gak usah potong-potong lagi gitu ganti ganti image sepertinya dewasa gitu kan rambutnya panjang aku suka deh bolu ini kayak rasanya tuh gak begitu manis teksturnya juga lumayan enak hmm 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 menambah dewasa yes mulai aku juga 21 kan jadi orang dewasa dewasa seutusnya WD hmm apa rasanya menjadi dewasa hmm belum terlalu banyak berubah sih jadi belum gitu ngeh perbedaan di umur 1920-an sama sekarang mungkin di umur 1920-an tuh kayak kayak lebih gimana ya mikirin judi sendiri nggak tau juga deh ini bolu pisang yang tadi guys yang roh yang roh uang sus saya suka bolu pisangnya karena wangi dan ini cara makannya gampang tinggal kalian kopek-kopek seperti ini kalian potel-potel lalu kalian makan kalian gigit asalnya sangat lejat dan bergigi makan pisang aku suka dulu buah kesukaan aku itu pisang suka banget sama pisang sampai sekarang sebenarnya suka-suka aja suka aja yang gak suka banget misalnya udah bosen dari kecil makan pisang mulu jurian suka banget kok jurian suka banget 2003 mudah 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 Sushi Sushi udah pasti suka Enak banget Suka cake atau cookies itu adalah pilihan yang sulit Aku suka cake dan aku suka cookies Tapi kayaknya aku lebih memilih cookies daripada cake Kenapa ada yang gak suka sushi padahal enak Karena sushi itu kan makanan Jepang Satu, itu makanan khas Jepang Jadi mungkin sama beberapa lidah orang Indonesia itu kurang pas aja Kurang sesuai Itu dua Orang Indonesia itu kalau makan apa-apa pasti matem kan Dan sangat bermicin Matem dan sangat berempah-rempah Jadi kemungkinan juga karena sushi itu kebanyakan Mentah-mentah dan kurang berempah-rempah Jadi orang Indonesia mungkin ada aja yang gak suka sushi gitu Gitu menurut penelitian saya Setelah saya lihat-lihat Saya kongstrang-kongstrang dan saya makan Bener bukan? Apakah kalian setuju dengan pernyataan yang sudah aku lontarkan dari mulutku? Atau tidak? Kalau misalkan kalian setuju berarti Pemikiran kalian sangat universal Sangat rasional Kan kemungkinan kalian tidak setuju berarti kalian harus makan krepes dulu ya guys Biar otak kalian terisi dengan lejat dan giginya krepes itu Yang dikongstrang-kongstrang Kopek-kopek Prank Cishani Aduh Apa Cishani lagi ngapain guys? Kenapa kalian ini suka banget nge-prank-nge-prank? Tolong jawab Kenapa selamat menikmati 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 selamat menikmati